Israel telah memulai memanggil warga negaranya yang sebelumnya dikecualikan untuk bertugas di militer. Pengumuman itu disampaikan Israel pada 20 Agustus 2024. Pemanggilan para warga itu untuk menutupi kekurangan prajurit di tengah perang yang berlangsung di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Israel disebut telah memanggil lagi 15.000 warganya. Para warga itu sebelumnya telah menyelesaikan wajib militer sejak usia 18 tahun. Mereka kemudian menerima pengecualian dari tugas lebih lanjut di pasukan cadangan. Dilaporkan para warga itu akan dipanggil untuk bertugas sebagai pasukan cadangan dalam tiga tahap selama setahun mendatang. Menteri Pertahanan Israel telah menginstruksikan untuk menarik kembali pasukan cadangan yang menerima pengecualian dinas di masa lalu. Pemanggilan belasan ribu tentara cadangan itu buntut banyaknya prajurit IDF yang terluka. Dilaporkan sebanyak 10.056 tentara terluka dalam 10 bulan sejak dimulainya perang. Pemanggilan belasan ribu tentara terluka dalam 10 bulan sehingga cadangan yang menerima pengecualian dinas di masa lalu. Pemanggilan belasan ribu tentara terluka dalam 10 bulan sehingga cadangan yang menerima pengecualian dinas di masa lalu. Terima kasih. Terima kasih.